Meski harga cabai di pasar relatif stabil, para petani mengeluhkan harga cabai. Cabai di pasaran berkisar di harga 15.000 rupiah per kilogram, sedangkan di tingkat petani hanya sekitar 7.000 rupiah per kilogram. Para petani kerap merasa dicurangi tengkulak karena tak dapat memantau harga di pasar. Tak ingin berpanggut tangan, pemerintah provinsi memborong cabai dari petani dengan harga 12.000 rupiah per kilogram. Ya, membantu sekali dari ongkos produksi dan ongkos sewa tanah itu sudah masuk dan ada kelebihan. Kalau 7.000 itu untuk ongkos produksi saja belum mencukupi. Bertambahnya luas lahan pertanian dan stok melimpah menjadi penyebab turunnya harga cabai. Anjroknya harga cabai di tingkat petani ini telah berlangsung selama sebulan terakhir. Kekuatan ASN provinsi Jawa Tengah pernah kita uji waktu berambang harganya jatuh. Maka saat itu kita beli semuanya terdongkrak. Nah, hari ini saya senang ini tadi laporan para pedagang. Sekarang tengkulaknya misu-misu gira-gira gitu. Parah karena apa? Diburong sama Pemprov gitu. Aksi jangka pendek yang dilakukan Pemprov Jateng dinilai sangat menguntungkan petani. Pemprov Jateng juga menawarkan petani agar membentuk asosiasi agar dapat berkoordinasi kapan masuk masa bertanam termasuk juga dengan harga cabai di pasaran. Yusuf Fangara melaporkan untuk MET.